Assalamualaikum, kali ini kita bikin tali pot gantung ya Pertama, 8 helai tali ini sepanjang 2 meter Kita bagi 2, masukkan ke ring ya Setelah itu, ini kira-kira panjang 20 cm untuk penyikat Kita mulai Pertama, begini kan Lalu diputar, ditahan ya, dilebihkan sekitar 3 cm Lalu ditahan, kita ikat lingkar seperti ini Seperti ini Lebihnya kita bakar Nah, seperti ini Rapikannya Setelah itu, ambil 4 tali 1, 2, 3, 4 Kita akan bikin Tali pelintirnya Kira-kira 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 Dari atas ini 17 cm Dari atas ini ya 17 cm 4 tali ya 17 cm Oke, sini Kita bikin tali pelintir Jadi, kita bikin tali pelintir Pertama, bikin simpul dasar dulu Simpul dasar Setelah bikin tali simpul Simpul dasar seperti ini Kita mulai lagi pakai tali yang kanan Bikin sepertiga tali simpul Ulang lagi Dari kanan 2 3 4 5 6 7 8 Lanjut dengan tali berikutnya Ambil 4 tali Kita samakan Kita samakan Bikin simpul dasar Awalnya simpul dasar Lalu tali pelintir Sebanyak 8 kali 1, 2, 3 4 kali ya 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya Ambil 4 tali lagi 4 tali lagi ya Samakan Kita bikin Simpul dasar Lalu bikin tali pelintirnya Setelah bikin simpul dasar ini Kita bikin tali pelintir ya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Seperti ini hasilnya ya Tinggal satu lagi Tadi Samakan Kita bikin simpul dasar Setelah bikin simpul dasar Tali pelintir kanan Kanan di atas 1 2 3 4 5 6 7 8 Selesai 4 tali Kita Step berikutnya ya Ini awalnya Sudah sampai sini Kita Kita lanjut ke bagian berikutnya Kita ambil kira-kira 10 cm dari sini 10 cm dari ujung sini 10 cm 10 atau 11 Di sini Setelah itu Kita bikin Kita bikin Simpul dasar ya Sebanyak 4 kali 1 Ingat Mulai dari kiri ya Kita bikin Bukan bikin pelintir Kita bikin simpul dasar Dari kanan 2 simpul dasar Kita tambah 2 lagi 3 simpul dasar Tambah 1 lagi 4 simpul dasar 4 simpul dasar ya 1 2 3 4 Jadi ini Awalnya tadi Ini bikin Pelintir Yang ini Simpul dasar Tingkat ketiga Selanjutnya Kita mulai lagi Lanjutkan dengan Tadi berikutnya Kita samakan Kita bikin Simpul dasar 4 buah Samakan ya 1 1 2 3 3 4 Nah, 4 Lanjut lagi Dengan tadi berikutnya Oke, samakan Disini Kita bikin 4 simpul dasar Satu Dua Tiga Empat Empat Empatnya Tinggal satu lagi Kita samakan Ini Sama caranya 4 simpul dasar Satu Dua Tiga Empat Empat Empat-empatnya ya Jadi ini sudah seberapa tingkat Bagian ujung Bagian tengah Bagian Nomor tiga Selanjutnya di bagian bawah Setelah ini Kita akan bikin Bagian akan menyambung-nyambungkan ya Nih, akan bikin Apa yang namanya ya Nah, ini Kita ambil tali ini satu Yang ini satu Jadi Ambil dua dari sebelah kanan Dua tali sebelah kiri Ya Ini dua tali dari sebelah kanan Dua tali dari sebelah kiri Nanti kita akan bikin simpul dasar Jaraknya dari ujung sini Dikira-kirain aja Biasanya Maopi bikin 9 cm Atau 10 cm Kali ini bikin 9 cm Dari ujung sini ya 9 cm Sampai ke sini 9 cm Kita bikin simpul dasar Kita bikin Simpul dasar Satu Dua Dua Tiga Simpul dasar saja Tidak usah banyak-banyak Tiga aja Tiga ya Selanjutnya Selanjutnya Ambil lagi dari Ini Pastikan Tidak ada pilih-pilihnya Sini Tiga Ambil dua Yang bagian ini tadi Nah ini dua tadi Jangan dilepas dulu Ambil dua bagian ini Kita ambil dua lagi dari sini Kita samakan Kita simpul dasar sebanyak Tiga kali Tiga kali ya Satu 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 Dua Tiga Tiga Ya Ini Ini Tiga kali ya Setelah itu kita kita kasih lagi di bagian ini ini ya, ini udah 2 ini udah 2 ini, kita ambil 2-2 kita bikin di bawahnya dengan jarak 8 atau 9 cm juga kita bikin lagi simpul dasar 2 ini jaraknya 8 atau 7 cm 1 2 2 ini ini pertama tadi setelah simpul ini 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 juga udah ini kita lanjutkan dengan bagian yang tadi lagi ini bagian ini ini kita udah bikin ini ini lagi ini kita bikin simpul dasar 3 kali 1 2 3 tiga selanjutnya nih seperti ini ya nih seperti ini dia kalau like setelah kita nah nah nih jadi ini sekarang bagian ini kita sambungkan ya ya nih nih bagian ini kita sambungkan dengan bagian ini jaraknya 7 cm kira-kira jenis main kira-kira aja man kalau memang mau akurat bisa 7 cm ini nanti muat sama pot sampai diameter 15-18 cm ya ini ya setelah kita simpul dasar hasilnya gini eh nah nah selanjutnya jangan di sini ya jangan disini tapi di bagian belakangnya terlihat dari atas ini nah ini kan udah udah kan nih jadi yang akan kita gabungkan ini dengan bagian ini nah kita gabungkan bikin kita samakan dengan ini tali simpulnya tiga ingat ya ujung ini dengan ujung ini nih nih ah di bagian ini kita bikin simpul sama kayaknya satu dua tiga satu satu dua 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 tiga dua 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 tiga ya nah Lego kayak gini bagian ini kita sambung lagi nah ini sama ini nah nah hai 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 ye Oke kita simpul dua saudara simpul dasar dua buah satu dua tinggal lagi satu buah tali yang belum kita dan kita gabungkan ini dengan ini sama dengan ini ya tali simpulnya dua buah satu dua nah ini tahap berapa ya? tahap satu, tahap dua, tahap tiga, tahap petak lima jadi kita lihat dari atas ya ini pertama kali kita dulu ini yang tali pelintir ini setelah ini seperti ini bentuknya sudah mulai nampak sudah mulai nampak ya sudah mulai nampak nah bakal masuk potnya di mana ini tahap terakhir lagi ya tahap terakhir kita akan mengikat bagian bawah seperti ini seperti ini kita akan mengikat bagian bawah seperti ini oke ini kita rapikan kita rapikan nah kita ambil 5 cm di bagian bawahnya bagian bawahnya ini 5 cm dari terakhir kita bikin jaring-jaring tadi ya jadi ini nah ini nanti akan tempat masuk pot nah ini tempat masuk pot ya nah disini bisa kita bikin lilitannya kalau mau tes dulu juga boleh jadi kalau mau tes bisa juga nih kita masukin tali potnya ke sini nih nah jadi yang akan kita bikin sekarang adalah bagian bawahnya nih ini ya nih oke kita buka lagi dulu sebentar nah bagian bawahnya yang akan kita bikin ini kita rapikan kira-kira disini kita ambil tali yang satu kita putar kita putar kita kait ke sini nah seperti ini seperti ini kita putar kita putar dua tiga nggak apa-apa sih kalau panjang panjang tiditernya malah bagus nah ini kita bakar kita bakar kita rapikan ini lebih-lebih talinya boleh digunting gunting gini jangan lupa dibakar biar awet selesai sih sudah selesai ya gampang kok bikin tali pot kita bikin masukkan lagi tali pot nya ya tara tali pot nya sudah selesai wah cantik kan sip eh cakep simple aja modelnya gampang bikinnya selesai jangan lupa subscribe ya share ke teman-teman yang kira-kira mau belajar bikin tali pot gantung selain bisa memperindah rumah juga bisa sebagai peluang usaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati